Sef Sawan, mengenal kota Dongeng Serba Biru di kaki gunung Rif Maroko. Jelajahi pesona Sef Sawan, kota Dongeng Serba Biru yang bersembunyi di kaki gunung Rif Maroko dan rasakan keajaiban warna serta budayanya yang unik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Maroko adalah negara yang memiliki keistimewaan tersendiri. Tidak hanya populer karena sepak bolanya, tetapi keindahan wisata di sini juga patut untuk diacungi jempol. Bayangkan saja, di sini Anda bisa menjelajahi berbagai destinasi wisata, mulai dari gurun, pantai, hingga kota yang dipenuhi warna biru. Negara ini menawarkan beragam destinasi menarik, termasuk Sef Sawan, sebuah kota yang menawarkan keunikan yang sulit ditemukan di tempat lain. Kota ini terkenal dengan ciri khas dan suasana yang mungkin tidak akan Anda temukan di tempat lain. Jika Anda berencana untuk mengunjungi Maroko, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi kota Sef Sawan sebagai salah satu pilihan destinasi wisata Anda. Mengenal kota Sef Sawan Jika kita membahas tentang beragam destinasi wisata yang bisa ditemui di negara Maroko, nyatanya kita akan menemukan berbagai tempat menarik yang layak untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Sef Sawan, sebuah kota yang terkenal akan keunikan warna birunya, sehingga tak jarang orang menyebutnya sebagai mutiara biru. Sejarah mencatat bahwa, pada awalnya, kota ini pernah dihuni oleh komunitas Yahudi dan Nasrani di masa lampau. Namun, saat ini dihuni oleh para Moriscos atau Mor, yang merupakan kelompok orang yang berhasil meloloskan diri dari penganiayaan Inquisisi Spanyol di zaman pertengahan. Terletak di Pegunungan Rif, yang menjulang di bagian utara negara. Membuat kota Dongeng ini memiliki posisi yang unik. Jika berangkat dari ibu kota Rabat, Anda akan menempuh perjalanan sekitar 240 km, atau sekitar 4 jam perjalanan yang mana cukup memakan waktu. Keunikan utama yang membedakan Sef Sawan Maroko ini, dari tempat lain, terletak pada dominasi warna biru pada bangunan-bangunannya. Keindahan ini bukan hanya memanjakan pandangan mata, tetapi juga menghadirkan arsitektur Maroko yang khas dan memikat. Menjanjikan pengalaman mempelajari nilai budaya dari negara matahari terbit ini. Dikatakan bahwa nuansa biru yang mendominasi kota ini, memberikan efek ketenangan dan kedamaian bagi para pengunjung yang datang. Saat berada di sini, jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi labirin jalan-jalannya yang bisa menjadi pengalaman unik dalam mengeksplorasi setiap sudut kota. Sejarah warna birunya Sampai di sini, tentu Anda akan bertanya-tanya tentang mengapa warna biru yang mendominasi kota ini. Kota yang berdiri sejak tahun 1471 ini yang didirikan oleh Mule Al-Alami memiliki kisah yang unik dan menarik. Pada mulanya, area ini dijadikan benteng pertahanan menghadapi serangan dari bangsa Portugis. Namun, ketika kaum Nasrani berhasil menguasai wilayah muslim di Spanyol, banyak pengungsi, baik Yahudi maupun Islam, yang mengalihkan arah pelarian mereka ke kawasan wisata Sefsawon ini. Mengenai alasan dibalik pemilihan warna biru sebagai ciri khas, terdapat narasi-narasi historis yang berbeda. Salah satu penjelasan yang paling populer menyatakan bahwa warna biru dipilih oleh para pengungsi Yahudi sebagai simbol dari langit dan keberadaan Tuhan yang memberikan kesan spiritual dan penghormatan dalam setiap sudut kota. Di sisi lain, ada juga teori yang menyebutkan bahwa penduduk lokal memilih warna biru untuk dinding mereka guna menghindari gangguan nyamuk. Meskipun beragam versi sejarah tentang pemilihan warna biru ini terus menjadi topik perdebatan, akan tetapi keunikan ini tanpa ragu menjadikan kota tersebut sebuah magnet pariwisata yang kuat. Lebih jauh, penduduknya pun tetap setia pada tradisi ini. Selalu memilih nuansa biru setiap kali mereka memutuskan untuk mengecat ulang rumah mereka, mempertahankan warisan yang telah ada selama berabad-abad tersebut. Pemandangan pegunungan yang menakjubkan keindahan arsitektur setiap gedung di Sefsawen menjadi lebih menawan berkat paduan sempurna dengan pegunungan rift. Setelah Anda puas menjelajahi pesona kota biru ini, Anda bisa melanjutkan petualangan dengan mendaki ke wilayah pegunungan tersebut. Banyak wisatawan yang tertarik untuk mendaki guna menyaksikan pesona kota ini dari ketinggian. Namun, penting untuk mempersiapkan kondisi fisik agar prima sebelum mendaki. Tidak hanya pendakian, ada pengalaman yang tak boleh dilewatkan saat Anda berada di sini, yaitu menyaksikan indahnya matahari terbit di balik pegunungan. Untuk menikmati momen tersebut, sebaiknya pilihlah akomodasi di lokasi strategis. Saat fajar menyingsing, pandanglah bangunan-bangunan berwarna biru yang akan tampak lebih memukau di bawah sinar matahari. Ingatlah, untuk mengenakan jaket yang nyaman guna menghangatkan diri. Terutama karena suhu bisa turun hingga 3 derajat Celcius, khususnya di musim dingin. Jika Anda berencana untuk menjelajahi seusawan di Maroko ini lebih jauh, jangan lupa membawa air minum yang cukup dan beberapa makanan ringan. Perjalanan Anda mungkin akan memakan waktu cukup lama mengingat luasnya kota ini. Oleh karena itu, pastikan Anda dalam kondisi fisik yang prima untuk menjelajahi setiap sudut kota dengan nyaman. Berkunjung ke Destinasi Kasbah Di Sefsawen, Anda akan menemukan destinasi menawan lain yang bernama Kasbah, yang dikenal sebagai titik awal pembangunan kota. Keunikan arsitektur bangunan ini benar-benar memukau, menggabungkan desain Andalusia dan Maroko yang khas dan menawan. Di Kasbah ini juga, tersedia museum yang berfungsi sebagai galeri seni untuk berbagai ajarah serta taman yang indah yang siap memanjakan pandangan Anda. Selama kunjungan Anda ke kota ini, jangan lewatkan kesempatan untuk menjelajahi Place Auto El Hamam, yakni sebuah alun-alun memikat yang menawarkan beragam toko dan restoran dengan keunikan tersendiri. Apabila Anda ingin mengambil waktu untuk bersantai setelah berkeliling, mengapa tidak singgah di salah satu kafenya? Nikmati sejangkir kopi atau minuman lokal sambil menyaksikan kegiatan sehari-hari penduduk dan meresapi atmosfer khas kota ini. Mencicipi wisata kulinernya khas Maroko. Keindahan pemandangan yang disuguhkan sudah menjadi bukti nyata yang tak perlu diragukan lagi bagi para wisatawan. Bukan hanya akan terpukau oleh keelokan alam, Anda pun disarankan untuk menikmati keunikan rasa kuliner khas Maroko yang menarik dan bisa membangkitkan gairah kuliner Anda. Di wisata Saifsawen, berbagai restoran dan kafe tradisional menawarkan hidangan khas yang wajib Anda cicipi. Jangan sampai terlewatkan untuk mencoba makanan seperti kus-kus, tajin, hingga teh min yang menyegarkan, yang dapat menyegarkan dan menenangkan kerongkongan Anda. Ketika rasalah mendera setelah menjelajah, bampirlah ke beberapa restoran atau kafe yang ada, pengalaman bersantai di kota ini pasti akan meninggalkan kesan mendalam dalam ingatan Anda dan menjadi memori yang tak terlupakan. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati kelezatan kuliner khas saat Anda berkunjung ke sini, agar pengalaman Anda semakin kaya dan berkesan. Pesona yang dimiliki kota Sefsawen Ternyata kota ini memiliki pesona tersendiri yang menarik hati para pelancong sehingga romai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kota ini menjadi begitu memikat. Berbagai sudut kota menjadi spot foto estetik. bagi Anda yang gemar mengabadikan momen, Sefsawen ini seakan tidak pernah kehabisan sudut menarik untuk dijelajahi dimanapun Anda melangkah. Kota ini menawarkan panorama yang tidak hanya instagramable tapi juga penuh dengan nilai estetika yang pastinya akan memperkaya galeri foto Anda. kehadiran kucing yang mengemaskan selain keindahannya Sefsawen Maroko ini juga dikenal sebagai kota kucing oleh warga lokal dan turis mancanegara. Di sini Anda akan sering menemukan beragam jenis kucing yang berkelana di jalanan menambah nuansa mengemaskan selama Anda berkunjung. Suasana yang tenang dan damai jika Anda mendambakan suasana yang tenang dan damai Sefsawen adalah destinasi yang tepat berbeda dengan Ves atau Kasablanca yang mungkin lebih ramai kota ini menawarkan sebuah pelarian yang tenang jauh dari kebisingan kota besar ketika Anda mengunjungi Maroko Anda akan disuguhkan dengan berbagai pilihan tempat wisata yang memikat salah satu diantaranya adalah kawasan wisata Sefsawen yang terkenal akan keunikan yang membedakannya terutama keberadaan warna biru yang dominan yang menjadi daya tarik utama bagi mata para pengunjung diantaranya Terima kasih.